Saya katakan permintaan batubara dari China ini seharusnya masih aman, tapi untuk jangka waktu berapa lama, Pak Dendi? Kalau kita lihat apakah di tahun ini atau mungkin di tahun depan ini sebenarnya sudah kita harus bersiap-siap untuk terjadinya penurunan yang ekstrim? Secara kuantitas saya pikir nggak ada kejadian yang sangat bisa mempengaruhi secara signifikan penurunan. Ya karena kalau bicara batubara mungkin terkait dengan program transisi energi. Saya pikir ini akan berjalan lambat ya, mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun baru akan terasa atau terlihat. Namun dari sisi harga yang harus dimonitor terus ya, namun demikian sekali lagi saya pikir koreksi harga sampai tahun akhir tahun ini masih relatif bagus gitu ya. Kita nggak expect akan ada crash seperti tahun 2015 atau 2016. Baik, sampai akhir tahun ini diprediksi harga batubara masih akan bagus, tapi bagaimana kalau China semakin memperbanyak produksi batubaranya? Artinya mungkin China tidak terlalu banyak membutuhkan ekspor dari luar begitu, apakah artinya ini juga akan berpengaruh terhadap ekspor batubara kita? Ya itu memang ada beberapa hal yang membuat harga relatif tertekan ya, penambahan produksi di negara-negara penghasil. China, ya kita juga nambah produksi, Australia gitu ya. Namun demikian kan kita tahu situasi ekonomi ke depan ini, ya walaupun mungkin dalam jangka pendek akan ada pelemahan ya, ya karena problem ekonomi di negara maju yang masih struggling. Tapi inflasi kita tahu kan sudah mulai terkendali ya, trendnya menurun. Jadi siklus dari penurunan ekonomi sekarang ini kemungkinan besar relatif pendek gitu ya. Tahun 2024 itu sudah mulai recover. Artinya walaupun dari sisi produksi ada penambahan, sehingga supply bertambah, tapi permintaan juga kan meningkat. Nah oleh karena itu ya harga ya walaupun terkoreksi masih relatif baik. Kita nggak expect sampai turun, misalkan batubara itu kan psychological price-nya tuh di sekitaran di bawah 60 atau di bawah 70. Atau kalau CPO di bawah 600 ya, kita nggak expect sampai ke sana. Proyeksi kita untuk CPO itu 891 tepatnya rata-rata tahun 2023. Minyak itu 86 dolar ya per barrel. Sementara batubara itu proyeksi kita 168. Jadi kita masih relatif optimis ya untuk harga-harga komoditas di tahun 2023 ini. Baik, kita beralih ke Pak Fadil. Pak Fadil, kalau berdasarkan dialog kami dengan beberapa pengamat, ini banyak juga yang memproyeksi kalau harga CPO mungkin akan terkoreksi jauh. Padahal memang permintaannya masih cukup tinggi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tapi Anda setuju tidak kalau harga CPO ini mungkin akan drop secara ekstrim? Tidak ya, tidak akan drop secara ekstrim. Saya baru pulang dari Dubai ya, ada konferensi tentang Dubai Globe Oil. Dan di sana juga dibicarakan tentang harga CPO gitu. Dan hampir semua expert lah analis pasar itu ya, itu sepakat bahwa memang harga CPO ini sekarang ini bahkan sejak 12 bulan terakhir itu trendnya itu menurun. Itu kan sampai sekarang, tapi tidak akan sampai turun secara drastis seperti misalnya terjadi ketika tahun 2009 atau tahun 2015 itu. Jadi, ya kisarannya itu sama yang tadi sampaikan oleh Mas Dendy itu, itu sekitar antara 900 sampai 940-an itu ya, CIF Rotendam itu. Jadi, saya kira dengan tingkat harga seperti itu, itu masih cukup menarik gitu ya, masih cukup bagus lah. Ya, walaupun tidak akan atau tidak akan kembali seperti di tahun 2001 ya, 2020 sampai 2001 itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang sebenarnya menjadi, inilah concern itu justru dari sisi supply ya, Indonesia misalnya. Diperkirakan tahun 2023 ini, supply-nya itu, itu hanya akan mengalami peningkatan sangat rendah ya, bahkan mungkin relatif stagnan gitu. Jadi, saya kira dari sisi supply yang itu menjadi concern, apa namanya, utama sekarang ini. Kalau dari sisi harga, saya kira mereka, apalnya pada umumnya bersepakat, masih cukup menarik gitu. Ya, walaupun tidak akan mengalami kembali kepada ini apa namanya nih, keadaan sebelumnya itu. Jadi, sekarang ini saya kira, apa namanya, normal lah harga itu masih relatif, bisa dikatakan wajar gitu ya.